Halo, Assalamualaikum Bunda, ketemu lagi di Pojokce Indai Sebelum ke video pembuatannya, buat yang belum subscribe, yuk di subscribe dulu biar gak ketinggalan sama video terbaru dari Pojokce Indai Dan bisa berlangganan secara gratis Pertama, siapkan 10 sendok makan tepung terigu Untuk tepung terigunya, aku pakai yang biasa Ini aku beli yang curah di warung aja ya Bunda Kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung beras dan 1 sendok makan tepung majena Tambahkan juga setengah sendok teh baking soda, setengah sendok teh merica bubuk 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, serta irisan 2 batang daun bawang Kemudian kita aduk dulu hingga bumbunya tercampur rata Nah, kalau udah langsung aja kita tambahkan 200 ml air Masukkan secara bertahap sambil diaduk kayak gini ya, biar tepungnya gak mengerindil Jika sudah, tambahkan 1 butir telur, kemudian aduk kembali Jika sudah selesai, sisihkan terlebih dahulu Nah oke Bunda, selanjutnya siapkan 7 buah sosis sapi Kita pakai yang biasa aja, yang murah Untuk mereknya, aku pakai merek mantap Pertama, buka dulu bungkus plastiknya Kemudian potong menjadi 3 bagian Nah jadi kalau udah, langsung aja kita tusuk menggunakan tusukan sate Kayak gini ya Bunda Selanjutnya, goreng di minyak panas Kita goreng setengah matang aja Nah kalau udah kayak gini, langsung aja angkat, kemudian tiriskan Nah oke Bunda, selanjutnya sosis yang sudah kita goreng setengah matang ini Celupkan ke dalam adonan basah yang sudah tadi kita buat di awal Celupkan ke adonan basah, kemudian langsung kita goreng di minyak panas Gak usah sampai warnanya kecoklatan, kalau udah kokoh langsung aja angkat, kemudian tiriskan Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai Selanjutnya, kita akan celupkan kembali ke adonan basah Proses celupan dan goreng kembali ini aku ulangi sampai 3 kali celupan ya Bunda Untuk celupan yang pertama dan yang kedua, gak usah sampai warnanya kecoklatan, cukup sampai koko aja Kemudian angkat lalu tiriskan Setelah itu lanjutkan ke celupan ketiga Nah oke Bunda, dan ini adalah hasilannya Bentuknya gembul dan besar kayak gini ya Untuk referensi harga jualnya, bisa kita jual dengan harga seribuan persatu tusuknya Dan enak disajikan dengan sambal ataupun saus kayak gini Oke kalau gitu cukup sekian videoku kali ini Di next video aku buat apa lagi ya? Yuk komen di bawah Halo assalamualaikum semuanya, ketemu lagi di pojokce indai Hari ini yuk kita bikin lagi ide jajanan simple, enak, murah meriah Dan pastinya laris manis ya Nah oke, jadi pertama siapkan 250 gram telur puyuh Seperempat kilo telur puyuh, kalau di daerah aku harganya 9.000 rupiah Kalau di daerah Bunda harganya berapa nih? Yuk spill di komentar Setelah direbus, kemudian kita kupas kulitnya kayak gini Lalu siapkan tusukan sate Nah kalau udah tinggal kita tusuk menggunakan tusukan sate kayak gini ya Bun Mudah dan simple banget kan? Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai Nah oke, jadi kalau udah selesai bisa kita sisihkan terlebih dahulu Kemudian Bunda siapkan wadah ataupun mangkuk yang agak besar Masukkan 7 sendok makan tepung terigu Lalu tambahkan juga 7 sendok makan tepung tapioca Kalau Bunda mau bikin yang porsi besar, perbandingan tepung terigunya 1 banding 1 ya Bun Kemudian tambahkan irisan 2 batang daun bawang 1 sendok teh garam 1.4 sendok teh merica bubuk Serta setengah sendok teh kaldu ayam bubuk Nah selanjutnya tinggal kita aduk rata menggunakan spatula Kemudian tambahkan 150 ml air Masukkan secara bertahap sambil diaduk kayak gini ya Bun Untuk airnya ini air biasa, bukan air panas ataupun air mendidih ya Untuk tekstur tepungnya seperti ini Gak terlalu cair dan gak terlalu kental juga Kalau udah langsung aja kita masukkan telur puyuh Pastikan semua bagiannya terbalut menggunakan tepung ya Nah oke, jadi selanjutnya langsung aja kita masukkan ke dalam minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya Cukup goreng menggunakan api sedang aja Kalau warnanya udah kecoklatan kayak gini Bisa langsung kita angkat kemudian tiriskan Biar lebih tebal disini aku mau pakai 2 kali celupan tepung Jadi telur puyuh yang tadi celupkan kembali ke larutan tepung ya Bun Goreng kembali sampai warnanya agak kecoklatan Jika sudah angkat dan tiriskan Ini sudah bisa langsung kita jual ya Bun Luarannya crispy, dalamnya kenyal dan juga lembut Nah kayak gini aja ya Bunda Walaupun simple dan bahan-bahannya sederhana Tapi ini rasanya enak banget loh Selain bocil, orang dewasa juga suka Karena rasanya yang bener-bener nikmat Cocok banget buat kita jual dengan harga seribuan Resep ini bisa buat nambah ide jualan Ataupun bisa dititipin di kantin-kantin terdekat Oke kalau gitu Bunda Cukup sekian videoku kali ini Sampai jumpa di next video Dadah bye-bye Sub indo by broth3rmax